Sebenarnya yang juga menjadi informasi pilihan dalam Kompas Malam Hari ini adalah mengenai Bares Krimpori yang memeriksa YouTuber Atta Halilintar sebagai saksi terkait dengan kasus penipuan investasi aplikasi Kotex dengan tersangka Doni Salmanan. Atta Halilintar diperiksa penyidik terkait hadiah tas mewah yang diberikan tersangka Doni Salmanan beberapa waktu silam. Dalam pemeriksaannya, Atta turut membawa tas bermerek pemberian Doni. Usai menjalani pemeriksaan, Atta mengaku sudah mengembalikan tas pemberian Doni Salmanan kepada penyidik. Selain Atta Halilintar, polisi juga memeriksa influencer Reza Arab sebagai saksi kasus penipuan dengan tersangka Doni Salmanan. Setelah diperiksa penyidik, Reza Arab tak banyak bercerita mengenai pemeriksaannya. Namun ia menegaskan bahwa ada 25 pertanyaan yang ditanya penyidik pada dirinya sebelum Reza Arab pernah diberi donasi 1 miliar rupiah oleh Doni Salmanan saat sedang bermain game online secara live. Ada satu saksi lain sedara yang juga diperiksa penyidik hari ini terkait kasus Doni Salmanan, yakni YouTuber Arif Muhammad. Usai diperiksa, Arif mengaku penyidik hanya menanyakan proses jual beli mobil Porsche senilai 4 miliar rupiah yang dibeli Doni Salmanan dari dirinya. Jadi sebenarnya hari ini kita cuma ngobrolin mengenai jual beli mobil aja. Karena kebetulan kan Doni Salmanan beli mobil Porsche aku. Ya ada obrolan lain di luar itu sih, karena emang hubungan kita juga sebatas jual beli mobil itu aja. Gak banyak sih pertanyaannya, tadi aku lupa detailnya berapa tapi gak banyak dan emang cuman bahasnya tentang mobil itu aja sih. Iya, mengenai transaksi itu aja. Cuma make share aja karena kan beberapa barangnya Doni disita dan salah satu barang yang disita mobil yang kebetulan dia beli dari aku itu aja sih. Setelah memeriksa tiga konten kreator, hari ini Baris Krimpori akan kembali memanggil dua publik figur lainnya. Terkait kasus penipuan investasi berkedok binary option melalui aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan. Polisi menyebut dua publik figur yang akan diperiksa besok berinisial RB dan AR. Rencananya penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dua publik figur besok tanggal 18 Maret 2022. Inisialnya RB dan AR. Dan sampai saat ini penyidik terus melakukan pendalaman dan pengembangan terkait kasus saudara DS.